Oh lor pulau Australia itu kan kalau bahasa Jawanya kan utaranya pulau Australia nah itu kan Jawa ya Jawa nah kedemangan itu paling selatanya Jawa nama-nama desa Oh nama desa kedemangan itu nama desa tapi secara letak di utaranya biasanya teman-teman saya bilangnya lor pulau Australia gitu ya itu dipakai di sini akhirnya seperti itu untuk nomor atau Facebook mungkin bisa didekatkan Mas kameramen gendon Nah seperti itu dan kita langsung lanjut tanya-tanya kepada emasnya mungkin namanya dikenalkan dulu ya perkenalkan nama saya Faber Pasaripu alamatnya rumah saya di Bangble Kanegoro cuma kandang saya itu di desa Kademangan lor pulau Australia yang lor pulau Australia siap dan hari ini kesini bawa berapa ekor saya hanya bawa kebetulan hanya bawa tiga ekor tiga ekor ini satu yang betina original sama yang sana dan ini ini punya teman punya teman Oke mungkin kita langsung kebahas yang ini jadi ini untuk grade-nya full blood masih ini ya ya maksudnya Red Bull ya seperti ini mungkin bisa diceritakan dulu gimana ini peranakan kandang atau ini dulu ceritanya waktu saya pemula pemula memelihara kambing itu saya lihat di peternakan teman-teman saya senior saya di Gandusari Farm punya nya Abadidik Oh ya saya pertama lihat gamping warna merah itu sangat jarang jadi saya sangat lihat pertama sekali tuh saya sangat tertarik nah saya temui orangnya saya mau beli nggak boleh akhirnya di bujuk-bujuk boleh akhirnya dibolehkan akhirnya dia itu umur satu tahun saya bawa ke gandang saya saya beli ya akhirnya sampai sekarang ini berarti umur tiga tahun lah ini umur tiga tahun tiga tahun untuk perawatannya gimana seperti ini kalau perawatan kambing ini saya hanya sederhana ya hijauan hijauan sama proteinnya sedikit sentrat lah sentrat ya tapi hijauannya yang segar di giokera seperti itu kayaknya yang paling utama yang paling utama itu ya terus mungkin dia itu secara kesehatan saya ngundang teman saya untuk perawatan secara medis lah ya makannya seperti itu untuk makannya enggak saya aloskan makannya Mas jadi ditakari biar badannya itu tidak terlalu besar ya soalnya kan saya pakai buat macet Oh ya mungkin kalau terlalu besar nanti malah gairahnya berkurang gitu Mas Oh kata-kata ya mungkin seperti itu menurut saya ya kalau ini untuk anak keturunannya hari ini bawa ke sini contohnya mungkin ini tadi bawa ke sini ini karena saya kami tuh dan belitar ke sini kan bareng-bareng jadi bermuat banyak akhirnya saya tadinya mau bawa sih yang merah-merah tapi cuma satu yang bawa yang merah sana mungkin bisa kita lihat anaknya ini ya anaknya ini gitu ini kah ya ini nah ini teman-teman ini anaknya ini tadi dari rumah itu itu masih sehat cuma pas dia tuh mungkin kena debu ya kena itu apa namanya bekas bakar sampah itu ini masuk kanan-kiri tadi padahal dari rumah masih sehat masih sehat dan ini umur 8 bulan setengah 8 bulan ini baru 8 bulan teman-teman ini asli anaknya itu yang merah tadi ya untuk induknya ini induknya ini hanya F1 jadi ini secara genetik ini F2 ya buat pedaging ini pernah ditimbang ini ditimbang itu pernah saya timbang satu bulan yang lalu itu hampir 50 kilo hampir 50 ya di umur yang berapa berarti 8 bulan berarti 8 bulan tembus 50 kilo temen-temen salah satu contohnya bahwa satu aja ya satu kalau betina-betina nya di rumah di kandang ya Oke hari ini itu dari pasarebu farm mungkin ada tambahan yang yang mau disampaikan buat temen-temen Oh temannya kalau untuk beternak itu ya kita hanya pedaging lah menciptakan pedaging munggulan jadi kalau seperti ini kan kalau ada orang-orang suka harganya tinggi ini sebenarnya ini pedaging inilah namanya pedaging itu seperti ini gitu ya jadi enggak karena ini besar kelihatan merah akhirnya harganya jadi mahal-mahal enggak ini memang pedaging daging ya untuk yang di rumah itu misalkan ada teman-teman yang minat gimana itu belinya sistemnya Mas kalau yang teman-teman itu sudah banyak kok yang yang beli malah itu barangnya kekurangan nyetaknya itu kekurangan apalagi betina nah selama ini kan kadang itu kan berana gitu kan dari lima ekor kadang kita hanya direzekikan satu betina empat-empat ekor jantan jantan itu kan saya jual hanya kelasnya pedaging daging ya walaupun yang merah ya pedaging misal seperti ini ada contoh Mas ya ini mungkin kisaran berapa seperti ini nah karena ini memang hanya bik saya bikin contoh di kandang ya tadi tuh ada yang liput ada teman-teman yang mau beli 6 juta 6 juta sebenarnya sebenarnya itu kan 6 juta itu hanya kelasnya senang ya sebenarnya ini pedagi sebenarnya pedaging itu ya ditimbang berapa kilo kalau pasarnya berapa sih 70 atau 80 yuk 50 kali ya sebenarnya berarti 50 kali ya 70 70 hanya tiga setengah kan daripada ini saya jual tiga setengah saya juga butuh contoh buat di kandang jadi kalau orang datang bagaimana sih hasil anakannya yang hanya buat pedaging itu ini ini tapi kalau temen-temen yang datang ke rumah itu gimana kasih harganya iya saya jogrok jokrok jokrok sedangnya kalau orang belitar ya umur-umur lepas sapi 1500 1700 hanya seperti itu Mas seperti itu ya kalau jantan kalau untuk betina saya memang mau memperbanyaklah Oh kalau petanya masih ditahan untuk induan-induan sendiri ada-ada yang saya jual itu malah yang bagus yang bagus malah dijual yang bagus oke terima kasih atas waktu yang diberikan izin liputannya mungkin lain waktu lain kali kita tulang ke kandangnya Mas siap izin ini diperbolehkan ya main-main kita di YouTube petani yang berpuisi khusus kambing bur dan krosbor Oke terima kasih Mas